Di samping bangku jenazah yang buat orang mulu itu, gue tidur samping itu mayat. Ya, jadi ada sih ya beberapa pengalaman gue, pengalaman benar-benar mistis ya. Yang pertama itu pernah ada yang meninggal, itu gak jauh sih posisinya dari rumah, masih lingkungan satu RW juga. Cuma dia jatuhnya perantauan, tinggal di daerah Tegal, saat itu gue bawa jenazah itu jam 10 malam. Dan satu-satunya yang tau tempat tinggalnya itu tetangganya, yang sama-sama ngerantau juga di Jakarta gitu loh. Sama-sama ngerantau juga di Jakarta. Waktu itu gue berangkat jam 10 malam, gue berangkat jam 10 malam ke daerah Tegal. Gue di ambulan itu berempat, termasuk yang meninggal ya, termasuk yang meninggal berempat. Jadi semuanya di depan, gue terus sama guru ngaji gue sama satu tetangganya ini. Nah, sepanjang jalan ini, si tetangganya ini tuh ngeceritain kejelekannya si jenazah ini gitu loh. Dan sama ustadz gue juga sebenernya udah dikasih tau, udah gak usah diceritain, udah gak usah diceritain gitu loh. Timbullah masalah pertama kali itu di Tol Cikampek. Tol Cikampek. Itu timbul pertama, toa itu jebol. Toa gue jebol gak bisa hidup. Itu toa bagus, gue inget gue beli itu harganya 6 juta saat itu. Itu toa jebol, gak bisa diapa-apain. Gue pikir sikringnya. Gue cek sikring masih utuh, ternyata itu toanya jebol. Dan dengan sangat terpaksa gue jalan tanpa sirine. Tanpa sirine. Nah, waktu itu tuh belum ada tol Cipali ya. Belum ada tuh, tol-tol Cipali itu belum ada. Akhirnya gue keluar waktu itu, keluar ke lewat jalur Pantura. Jalur Pantura itu sekitar jam 1 malam. Posisi hujan besar. Dan si tetangganya ini masih menceritakan lagi kejelekan-kejelekannya si almarhum selama hidup gitu kan. Masih cerita gitu. Kejadian lagi apa? Karena kondisi hujan gede, weper gue tuh copot itu yang buat gitu. Weper gue tuh copot. Dan gue berhenti buat ngebetulin itu hujan-hujanan. Bener-bener hujan gede. Gue berhenti di situ. Dan gue baru enggak. Kalau gue itu berhenti itu di bawah pohon nangka besar sekali. Besar banget pohon nangkanya itu. Dikarung-karungin gitu kan. Kayak kuntilanak terbang gitu kan. Gue nengok ke situ langsung. Ya gue sih biasa aja. Gue betulin itu hujan-hujanan. Gue copot. Akhirnya gue berangkat itu. Pas itu gue copot gue enggak pakai hujan sama sekali. Itu banyak banget ngendalanya. Enggak jauh dari situ gue kena macet. Posisi gue, gue kena macet. Dan gue enggak bisa bertindak ke apapun tanpa si Rina. Kalau ada si Rina kan gue pasti bisa buka jalan. Itu gue tanpa si Rina. Akhirnya pas saat itu gue ngeliat ada, gue denger ada suara si Rina juga gitu kan. Dan gue feeling itu ambulan. Bener aja itu ambulan dengan plat Jakarta juga. Akhirnya gue jegat. Gitu loh. Akhirnya gue jegat. Gue setep gue ngomong ke si supir ya. Bang tolong si Rina gue jebol. Gue minta ikut iring-iringan lu. Gitu kan saat itu. Dan gue langsung ngelawan arah. Gue ngelengkahin trotoar. Ambulan gue gue lengkahin trotoar. Dengan sangat terpaksa gue lengkahin trotoar. Gue ikutin sama dia iring-iringan. Gak nyampe disitu. Gak lama gue lagi iring-iringan itu ikut ambulan itu. Ambulan daripada Jakarta. Gue numpang nebeng iring-iringan. Baju gue ditarik. Karena kondisi gue itu belakangnya ketutup gitu loh. Ini sekat buat jenazah gitu loh. Baju gue ditarik. Dan gue langsung nengok begini. Gue ngeliat ya gak mungkin lah. Apa yang penumpang gue di sebelah kiri gue iseng sama gue. Gue langsung begini. Gue udah feeling gue digangguin gitu loh. Gue langsung maju badan gue ke setir. Tambah parah. Sampai yang keempat kali atau keberapa gue lupa gitu. Sampai yang keberapa kali itu bener-bener keangkat. Sampai bener-bener baju gue itu badan gue kelihatan. Gitu loh. Tapi dari bawah bukan ininya. Dari bawah ketarik gitu. Gue langsung stop mobil gue. Gue bener-bener rem mendadak. Gue minta tolong ini ustadz gue ini. Guru ngaji gue ini. Baca doa. Gue bilang. Mang baca doa. Dan dia udah feeling kalau gue ada gangguan gitu loh. Baca doa. Dia cuma sambil muka kesel. Sambil muka bete. Dia ngomong. Aduh. Udah saya bilangin dari tadi ini. Makanya gitu kan. Dia omongin terus. Udah. Jalan terus. Jalan terus gitu kan. Dia sambil megang paha gue. Sambil baca doa. Megang paha gue. Dan gue juga baca doa gitu. Nggak sampai disitu tuh. Itu gue ngeliat bareng-bareng. Ngeliat dengan jelas bareng-bareng itu. Bayangan hitam. Nabrak kayak mobil gue gitu. Tapi selebar kaca mobil itu loh. Bus gitu. Nembus. Itu langsung istighfar semua bareng-bareng. Dan disitu saat itu gue berani teriak. Ngebentak sih. Tetangganya ini yang buat nunjukin jalan. Gue bilang. Itu kan gue karena gue iring-iring. Nggak ada iring-iringan lagi. Cuman ambulan doang. Udah segitu doang. Gue teriak sama dia. Gue sampe cacimaki. Pak Bapak gak usah ngomongin orang yang udah meninggal. Kejelekan nyamnya. Kejelekan apapun gak usah dia omongin. Gue bilang kayak gitu. Dan dia diem. Bapak tau gak. Sampai gue bener-bener. Gue cacimaki tuh kayak lepas aja gitu loh. Ngelepas. Bapak tau gak kayak gitu tuh. Nyiksa si jenazah. Gue bilang gitu. Bapak tuh nyiksa dia. Diomongin semuanya. Kita digangguin Pak disini. Gitu kan. Saya juga mau selamat. Bapak mau ini mobilnya kebalik. Sampai gue ngomong kayak gitu. Sampai gue marah-marah. Akhirnya dia cuman diem. Saat itu diem. Dan gak setelah itu gue kan. Kalau dari pantur itu masuk lagi tol kanci ya. Namanya kalau gak salah itu kanci. Nah itu gue berhenti disitu. Untuk istirahat. Gue gak makan sama sekali. Gue gak ikut makan. Gue tidur. Di samping bangku. Jenazah yang buat orang nunggu itu. Gue tidur samping tuh mayat. Sambil tangan gue begini ke keranda. Gue ngebatin sama dia. Gue ngomong gitu. Sampai ngomong juga. Gue bilang minta tolong. Gue juga mau nganterin lu pulang. Gue juga kepengen pulang. Dengan selamat. Gue bilang tolonglah dibantu. Kalau misalkan bukan lu yang ganggu. Toh. Yang ngeganggu. Gue tolong kasih tau. Gitu loh. Gue juga capek. Gue mau pulang dengan selamat. Gitu loh. Dan gue nyampe di. Tegal itu jam 7 pagi. Tepat jam 7 pagi. Gue turunin itu jenazah. Pokoknya gue cuma ngabisin air satu gelas. Aqua gelas itu. Gue pulang. Sama ustadz gue berdua doang. Gue pulang. Dan disitu. Mampir ke bengkel. Buat ganti oli. Langsung. Gue ganti oli. Ke bengkel. Dan disitu gue ceritain sama dia. Apa yang gue alamin. Apa yang gue. Alamin selama. Perjalanan itu. Yang kemarin diganggu. Dan apa yang gue omongin. Dia tau semua sebenernya. Gitu loh. Dia udah ngerasa gitu. Dari awal ketika. Pas masuk tol si kampek itu. Itu udah banyak yang gangguin kita. Katanya gitu. Udah banyak yang gangguin kita. Dan ambulan gue. Singkat cerita. Ambulan gue lagi dicuci itu. Lagi. Dicuci sembari. Ganti oli. Tiba-tiba. Itu si. Siapa si. Mekaniknya itu. Kabur. Kabur keluar. Dengan muka pucat. Dan ketakutan itu. Karena apa katanya. Itu tutup kerandanya tuh. Ngangkat. Terus geser gitu loh. Tutup kerandanya. Waduh. Iya. Ngangkat geser gitu kan. Dan gue cuman ketawa. Karena menurut gue. Gangguan-gangguan yang di dalam mobil ambulan itu. Menurut gue udah bersahabat sama gue gitu loh. Menurut gue cuman ketawa. Dan dia langsung sampai saat itu. Dia minta pulang. Dia gak mau lagi ngelanjutin tuh mobil gue gitu kan. Dan gue udah. Itu yang pertama. Kedua gue pernah. Namanya nemu tali pocong. Di ambulan gue. Tali pocong bekas. Kalau menurut gue sih. Itu kayaknya gak ada yang naruh. Ataupun nyangkut di keranda gue gak mungkin. Karena keranda gue gue pastiin. Sebelum masuk ke mobil itu pasti keadaan bersih. Jadi ceritanya. Waktu itu gue bawa jenazah korban kecelakaan. Perempuan. Dan gue ikut. Maksudnya. Ikut nyaksiin juga. Presesinya gitu kan. Dari mandi innya. Atau apanya gitu. Dia kecelakaan motor. Terus dia kelindes. Yang posisinya. Dan. Itu ya hancur lah gitu loh. Pokoknya hancur dengan kondisi yang hancur si jenazah. Waktu itu. Dia dikuburin masih deket rumah. Gitu kan. Masih deket rumah. Gue sama jenazah. Itu kan. Karena apa ya. Gue sampai ketetesan. Karena darahnya itu belum berhenti gitu loh. Karena darahnya di kepala itu belum berhenti. Masih ngalir terus. Sampai. Gue ngangkat tuh jenazah itu. Di kerandanya. Karena gak boleh ada yang ngangkat gitu kan. Itu netes kecelana gue. Itu netes kecelana gue itu. Banyak banget gitu loh kan. Banyak netes kecelana. Ya. Si keluarga sih ngikhlasinnya udah begitu aja gitu. Karena mau diapain lagi. Karena kondisi yang hancur gitu kan. Dan saat itu gue turunin. Jenazah itu ke samping makang. Ada yang sepontan minta tolong. Gue buat ikut. Ke bawah. Gitu loh saat itu. Pertama kalinya lah gue itu ikut. Nguburin jenazah ke bawah. Pertama kalinya gitu loh. Dan posisi gue di kepala. Posisinya gue yang di kepala. Gue kejadian itu biasa aja menurut gue gitu. Cuman gue masih terngiang-ngiang gitu loh. Terngiang-ngiang. Gue baru pertama kali masuk ke liang kubur gitu loh. Ya berarti kan kayak merasa. Bangga juga iya gitu kan. Terus tapi takut juga iya gitu loh. Nah gue pas pulang. Biasanya gue kalau pulang itu istirahat dulu saja. Baru gue bersihin itu mobil ambulan gitu. Pas gue pulang. Ada namanya. Temen gue namanya Bang John. Itu dia hansip juga. Dia kan hansip itu. Namanya Bang John. Dia ngomong. Di. Itu di ambulan apa? Dia ngintip gitu loh. Karena pas gue baru nyampe. Dia ngintip gitu kan. Bis bawa kemana gitu. Itu apaan? Kata yang ngomong gitu. Apaan? Itu apa? Talinya kembang gitu kan. Ada kan di atas keranda itu kan ada tali kembang gitu. Gue lihat dong. Lah gue kaget sendiri gitu loh. Itu konsisi. Yang gue lihat ternyata itu apa? Tali pocong yang udah bekas lama banget. Ada bekas-bekas tanahnya. Ada bekas-bekas tanahnya. Itu gue taruh sih. Gue lipat. Gue langsung gue taruh ke dalam mobil gitu loh. Malemnya gue baru berani nanya ke almarhum kakek gue. Gue tanya. Kung. Ya itu. Pali nemu. Tali pocong. Dimana? Di mobil ambulan. Kalau kamu percaya simpen. Kalau kamu gak percaya. Buang. Tapi dibakar. Gitu. Gitu kan. Emang kenapa? Itu bisa aja dipake buat apa aja. Gitu loh. Dapetin perempuan bisa gitu. Buat penglaris jualan bisa gitu. Kayak gitu kan. Karena gue gak percaya kayak gituan. Itu saat itu gue bakar. Gitu loh. Saat itu gue bakar. Tapi gak cuma sampe situ. Gue bahkan nemu tali pocong itu sampe 4 kali. Tali pocong itu. Bahasa kasarnya dia kalau kata kakek gue. Itu titipan. Gitu loh. Dia merasa kayak percaya sama gue gitu. Itu titipan. Dia bilang gitu. Dan yang gue ada di. Sebenernya adanya sih gak gue pegang ya sebenernya. Ada di ambulan gue sekarang. Ambulan gue kan kondisinya rusak gitu kan. Itu ada di dalam mobil ambulan. Tiga biji. Dan itu duanya. Yang dua bekas. Yang satu masih baru. Sampai sekarang. Masih ada sampe sekarang gitu. Tuh loh. Ada satu lagi. Kalau ini ya bonus aja. Ini terakhir itu. Ada satu lagi. Yang pernah bener-bener gue alamin itu. Ambulan ini kan sebenernya. Kalau gue tuh sampe gak enak sendiri sama tetangga-tetangga gue. Karena ambulan ini terkenal. Selama gue pegang. Hampir lima tahun itu. Kalau gue cuci pasti besoknya ngebawa. Bawa jenazah gitu. Itu pasti bawa. Sampai gue diledekin. Udah jangan dicuci. Besok nanti bawa gitu. Tetangga itu pada tau semua gitu kan. Sampai ini yang gak gue enak itu apa. Gue nyuci. Ambulan itu jam 2 pagi. Itu diledekin sama temen-temen gue. Sampai ada yang nyanyi. Ambulan berbunyi lagi. Dompetku terisi lagi. Itu sampe dibikin slogan begitu gitu loh. Di ambulan gue pun ada tulisannya itu gitu kan. Ambulan berbunyi lagi. Dompetku terisi lagi. Itu bukan gue yang nulis. Temen gue gitu loh. Nah akhirnya gue nyuci jam 2 pagi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol lagi nyuci. Terus selesai nyuci. Pokoknya jam 4 itu mau azan subuh. Gue. Ada orang yang datang tetangga gue. Dengan kondisi nangis-nangis gitu loh. Ya ini kenapa gitu kan. Gue bilang gitu. Ini kenapa. Datang. Pal tolongin gue. Pal tolongin gue. Hah kenapa gitu. Bapak gue. Bapak gue. Gue sontak gitu. Langsung gue datang kesana bawa ambulan gue gitu kan. Gue bawa ambulan. Gue tanya. Ini kenapa. Dan gue langsung suruh masuk ke dalam rumahnya. Gue cek. Dia bilang katanya kan ini meninggal. Tapi semua orang itu disitu tetangga-tetangga pada tertuju sama gue. Masih ada apa enggak gitu loh. Ini masih ada apa enggak gitu kan. Gue bilang. Gue dengan. Ya gue. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue yang gue tau aja gitu. Ilmu-ilmu dasarnya gitu kan. Gue cek nadinya gak ada gitu kan. Gue cek nadinya gak ada di tangan. Cuman kalau di kaki. Masih ada yang gerak gitu loh. Masih ada yang gerak. Gue pindah lagi dong. Ke leher. Gitu. Gue pindah ke leher. Pindah ke leher. Itu bener-bener gak ada. Tiba-tiba tuh kayak disentil gitu. Deng gitu. Dan matanya dia gerak. Gue bilang. Oh ini ada. Gue bilang. Ini masih bisa. Ini masih hidup. Masih hidup gitu. Jadi singkat cerita itu. Si orang ini. Ceritanya abis minuman keras gitu. Abis minum miras. Dia makan sate kambing. Kollaps lah dia itu. Kollaps waktu itu. Dia kollaps. Gue bilang. Ini masih ada. Akhirnya gue buru-buru lah turunin itu. Bawahnya keranda itu kan. Keranda. Karena. Ya ini gue sebenarnya agak sedih juga sih ceritain ini. Dia itu tinggal di gang kecil. Belakang. Paling belakang. Bahkan buat masuk keranda pun gak bisa. Gitu. Mungkin lurus gitu bisa gitu ya kan. Buat bawa kerandanya lurus bisa. Tapi ketika nanti. Kita bawa si orang tersebut. Keluar gak bisa. Mentok gitu loh. Jadi gue maksain. Oke kita gendong. Kita gendong. Eh kita gendong. Gue gendong posisi gue di pinggul. Itu gue di posisi di pinggul. Gue akhirnya masukin ke mobil jenazah. Apa. Ke mobil ambulan gue. Mau dibawa ke rumah sakit. Dan pas. Si orang itu ada di dalam mobil ambulan gue. Gue liat celana gue. Dalam posisi basah. Anget. Dan itu gue langsung bilang. Coba liat. Dia celananya basah gak. Oh iya basah. Berarti kencing. Bawa bilang gitu. Dan ternyata bukan cuman kencing. Karena gue saking kayak panik gitu ya kan. Karena buru-buru mau bawa dia itu. Pergi ke rumah sakit. Ternyata gue liat itu. Dia bukan cuman kencing. Cuman bahkan BAB gitu loh. BAB juga gitu. Memang sih. Gue sampe pas liat. Itu tepat ada di kaki gue. Gue baru sadar pas gue mau masuk mobil. Aduh gue bilang kayak gini. Dan itu gue ngerasa kayak apa ya. Gue lambat disitu mungkin gitu kan. Gue mesti nyuci kaki gue dulu gitu loh. Gue buru-buru. Selesai gue cuci. Gue buru-buru bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Nah itulah gak enaknya. Jadi supir gitu. Kita harus. Bertanggung jawab tuh. Kita harus jadi saksi pas di rumah sakit. Kita juga harus kayak gitu. Gue nurunin orang itu. Dan gue juga harus bertanggung jawab sama atas orang itu. Paling orang itu pas ada di rumah sakit. Gue udah ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Kalo dia itu udah hilang. Maksudnya udah bener-bener gak ada. Udah meninggal. Tapi namanya di rumah sakit ya kan. Orang mati pun pasti dipersulit kalo menurut gue gitu kan. Jatuhnya gak di apa-apain gitu. Cuman pas dokter bilang ini udah meninggal. Yaudah ngeluarin surat kematian. Udah ngeluarin. Karena basicnya si jenazah ini keluarga yang gak mampu gitu ya kan. Gue dipanggil dia keluar ibu istrinya gitu. Nangis. Minta tolong sama gue. Di tolong di jenazah suruh bayar. Ibu bapak suruh bayar katanya. Hah bayar berapa? Ya gue bukannya apa ya. Gue gak mau nyebut nama sih. Tapi emang karena dia. Gue cerita kayak gini ya. Mungkin ini buat jadi perhatian juga ya. Buat yang nonton gitu. Yang kerja-kerja. Ini di rumah sakit khususnya gitu ya kan. Dia bilang suruh bayar sekian ratus ribu. Gue lupa waktu itu berapa. Dan dia ngomong. Di. Saya cuman punya duit 20 ribu. Dan itu pun udah dipake 2 ribu buat fotokopi. Tinggal 18 ribu. Udah bu. Ibu diam aja disini. Saya yang ngurusin. Nah singkat cerita gue ngurusin. Gue taruh KTP gue. Gue yang tanggung jawab. Sama kakak gue. Kakak gue yang polisi. Gue tanggung jawab. Atas jenazah itu. Jenazah itu supaya keluar dulu. Dan saat itu jenazah keluar. Dan saat si jenazah keluar. Ini kayak apa ya. Tiba-tiba tuh gue kayak ngeblank. Terus. Ingat. Gue pokoknya kayak ilang pikiran gitu. Gue ilang pikiran gitu. Kayak gak sadar. Kayak tidur gitu. Di dalam mobil. Gue ingat flashback 2 hari sebelum dia meninggal. Dia tuh sambil dalam keadaan dia mabok. Dia meluk gue. Dia ngomong. Jadi pokoknya kamu tuh banyak pahalanya. Kalau di sopir jenazah terus gitu loh. Kamu harus terus di mobil jenazah terus. Dan gue ternyata diajak ngomong gitu loh. Gue diajak ngomong sama kakak gue itu. Gue gak nge. Gitu loh. Sampai akhirnya gue ditelpok gitu. Gue baru sadar. Gitu. Lu kenapa? Gitu loh. Oh ya. Gak, gak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue bener-bener kayak pikiran gue kosong. Terus gue pulang. Dengan kondisinya dia yang masih kayak gitu. Dan gue merasa bertanggung jawab. Buat ngebersihin dia. Apakah kan sampai prosesi pemakamannya lagi gitu. Jadi. Setelah kejadian itu gue kayak ngerasa namanya gue di. Selama di mobil jenazah itu bukan jenazah doang ya. Karena tulisannya ambulan. Tapi lebih sering bawa jenazah ya. Gue udah beberapa kali namanya ngeliat orang Sakaratelumot itu kayak apa. Gitu loh. Sampai orang yang bukan-bukan orang meninggal juga. Bahkan orang korban begal pun gue pernah bawa. Dengan usus yang terbure gue udah pernah bawa gitu loh. Jadi. Banyak lah yang gue liat itu gitu loh. Cuman yang pengalaman mistisnya itu seperti itu aja gitu loh. Oh iya satu lagi nih bang. Jadi. Ambulan itu selama gue pegang kan selalu ngasih tandanya ketika gue cuci ya. Pasti besok kan langsung bawa gitu. Dan gue selalu nyuci mobil itu malam. Suatu ketika itu kakek gue jatuh. Dan kakek gue itu sakit. Itu gue merasa trauma. Ambulan itu gue diemin aja. Selama kakek gue sakit gitu loh. Tiga bulan gue gak pernah cuci itu ambulan. Dan ambulan itu gak pernah bawa jenazah selama tiga bulan. Sampai akhirnya. Ambulan itu mungkin kalau menurut gue ya udah bete kali ya. Karena gak jalan-jalan gitu ya. Gak dicuci sama gue. Suatu hari itu gue lagi pergi sama temen-temen gue. Sama adek gue. Buat nyari studio rekaman. Itu jam satu malam. Posisinya jam satu malam. Gue lagi posisi di jatih negara. Gue dapet telepon. Dari saudara gue. Dia nelfon. Halo pal. Lu jangan iseng. Bunyi-bunyiin sirine ambulan gitu loh. Ah. Bunyiin sirine ambulan. Orang gue aja lagi dimana. Gue posisi lagi di jatih negara. Ah lu jangan bohong. Lu sekarang intip itu jendela mobil ambulan. Itu remotenya dari dalem. Karena memang kan sirine gue modelnya wireless gitu kan. Modelnya wireless. Jadi bisa dipencet jarak jauh. Dan dia gak percaya gitu loh. Jadi ambulan itu bunyi dari jam setengah dua. Sirinenya gitu kan. Dari jam setengah dua sampai jam empat pagi. Gue pulang. Sampai jam empat pagi gue pulang. Akhirnya ambulan gue temen gue dateng. Dan itu dikawal dengan tiga mobil patroli jalan. Apa patroli polisi ya. Mobil polisi patroli dikawal. Sama dua derek. Nah. Itu jadi jenazah itu dipindahin ke mobil ambulan gue. Itu banyak yang ngerekam gue ingat sekali. Ngerekam itu karena ngeliat jenazah dipindahin ke ambulan gitu. Akhirnya singkat cerita ambulan gue di derek gue pulang. Tapi ngebatin gue gini. Kayaknya ya kalau misalkan mau ambulan gue posisinya udah mau beleduk sekalipun. Kalau atas izin Tuhan sih pasti jalan gitu. Kalau menurut gue. Terkadang makanya gue suka flashback. Ini gimana sih? Selama dia hidup itu gimana? Gitu loh. Gitu kan. Selama dia hidup gimana. Akhirnya gue nyampe lah di rumah. Gitu kan. Nyampe di rumah itu mobil gue taruh di masjid. Paginya langsung gue servis. Gitu loh. Katanya kopling habis. Gitu kan. Koplingnya bermasalah. Terus diganti waktu kopling. Saat itu. Dan gue saat itu juga dapet telepon. Lagi ditanya. Ambulan udah bener belum? Dari si orang kantor. Bosnya itu yang penanggung jawab jenazah itu. Emang kenapa? Tolong dong ambilin jenazah yang kemarin di Bandung. Hah? Gue bilang gitu. Kenapa? Gue sangka udah dimakamin. Dari sampai di Bandung. Ternyata itu jenazah belum dimakamin juga. Ditolak juga di sana. Gue itu kalau gak salah belum puasa ya. Itu belum-belum puasa tuh. Mendekati belum puasa. Tahun berapa tuh? Wah gue lupa deh kalau salah tahun. Akhirnya gue datanglah ke Bandung. Bahwa itu jenazah lagi. Gue makamin di TPU di Dharma. Jam 12 malam. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Di makamin disitu. Jatohnya itu orang gak punya keluarga. Akhirnya malam itu ngurus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Gue pernah. Bahwa itu tetangga gue sendiri. Dia gak pernah namanya sholat. Di sholat itu gak pernah. Terus. Ya pokoknya jauh lah dari agama gitu loh kan. Jauh dari agama. Saat dia meninggal itu. Paling deket lah. Cuma ke TPU di Dharma gitu kan. Itu kendalanya pun banyak. Gitu loh. Kendalanya pun banyak. Posisi macet. Seumur-umur ya. Gue namanya iring-iringan. Gue gak pernah lepas dari iring-iringan. Gitu loh. Semacet apapun gue gak bakal pernah lepas. Dari iring-iringan. Mau iring-iringan motor maupun mobil. Gue gak pernah lepas. Tapi saat itu. Gue bawa jenazah itu. Posisi gue cuma tinggal sendirian. Tanpa iring-iringan. Tanpa yang awal gue tuh motor-motor itu gak tau kemana. Ketinggalan. Ketinggalan. Jadi gue masuk kesini kena macet. Masuk kesini kena macet. Sampai akhirnya. Gue putusin gue masuk ke daerah komplek TNI yang dicelincing. Gue masukin. Itu kan portal-portal mati semua ya. Portal mati semua. Disini portal. Gue mundur lagi. Cari jalan lagi disini. Portal juga disini lagi. Portal. Sampai akhirnya gue begah. Karena gue tau gitu loh. Selama dia hidup ini seperti apa gitu kan. Sampai akhirnya gue begah. Itu ada portal yang bener-bener cuma rata. Sampai atas ambulan gue. Atas ambulan gue doang. Disitu gue paksain. Jadi gue langsung bablasin ambulan gue. Sampai patah semua lampu rotatornya itu. Stroblownya itu sampe patah semua. Dan ambulan gue atas itu sampe ngedekok hampir satu senti. Semuanya. Dari depan sampe belakang. Sampai disitu pun belum cukup. Sampai disana. Keluarga pun gak ada yang sampai satupun. Cuman gue doang yang nyampe. Gak ada satupun. Pada kena macet. Dan saat itu juga. Udah nunggu setengah jam lebih. Gue bilang. Gue usah nunggu keluarga. Gue bilang. Udah makamin aja. Kasih jenazahnya ya. Yang nunggu ini gue bilang gitu kan. Ternyata ada lagi kendalanya. Kuburannya banjir. Harus disedot. Padahal disitu gak ada hujan. Gak hujan. Gak hujan. Dan itu harus disedot. Sampai selesai disedot. Keluarga itu gak ada yang datang sama sekali. Dan akhirnya dimakamin tanpa keluarga tau. Cuman si istrinya doang yang ada disitu. Oh berarti sama tukang gali kubur ya? Sama tukang gali kubur. Termasuk gue sama supirnya. Sama si satu keamanan lingkungan gue. Yang dia ikut. Ngenekin gue lah bahasa kasarnya. Cuman di ambulan doang. Pokoknya intinya yang orang yang ada di ambulan. Iya itu doang. Sampai prosesi pemakaman selesai itu gak ada. Gak ada orang. Terus nyampainya kapan? Akhirnya pada saat? Gue nungguin selesai pemakaman itu gue nungguin di parkiran. Keluarganya itu datang. Lewat aja gitu kan. Lewat padahal langsung doain semua. Udah. Udah selesai. Kalau menurut gue gini ya. Mau sejelek apapun mobil. Maksud gue ya. Kalau misalkan. Mau ancur mobil sekalipun. Kalau Tuhan bilang ya. Kalau misalkan. Dikasih jalan. Pasti jalan mobil itu. Tapi gue kadang. Makanya. Apapun yang dapet gue gangguan di jalan. Gue mikir. Kayaknya. Seleka flashback ini. Masa hidupnya gimana sih? Oh susah banget perjalanannya gitu loh. Itu sih ada kayak gitu. Emang bener nyata ada. Nyata lah ya. Itu ada. Tapi. Yang di sinetronnya aja yang lupa ya. Iya. Sampai kena meteor kan kalau sinetronnya. Di Indonesia tidak ada meteor. Iya gak ada. Sampai masuk itu tuh. Lu pernah nonton gaya apa? Buat semen. Iya. Molen. Iya. Iya. Molen mini itu ya. Gue pernah tau. Tapi intinya itu. Kalau. Apa. Orang yang kena azab lah ya. Kayak gitu ya. Itu. Bahkan menyusahkan orang-orang sekitarnya ya. Iya. Bener. Iya. Tapi bang. Satu bang yang gue pernah didengar cerita ini. Tambahan aja ya. Ini tambahan. Terakhir. Ya bilang. Gue pernah denger kata nenek gue. Bawa jenazah. Gak sesusah cobaannya. Bawa pengantin. Gak tau itu. The power of doa mantan. Apa gak tau ya gitu ya. Tapi emang gue udah ngalamin. Bawa pengantin. Beda banget sama dengan bawa. Jenazah. Kalau bawa pengantin itu gimana sih mas. Enggak. Kalau gue bawa. Kalau gue bawa pengantin. Gue pernah. Kesasar sampai 6 jam. Kesasar sampai 6 jam. Itu sampai acaranya. Itu kan di Jumboan dekarta Tanggerang. Di daerah Tanggerang. Itu pun gue masih nyasar bang. Dibuat nyasar. Sampai akhirnya doa. Apa. Salat bareng-bareng. Salat juhur. Menajat bareng-bareng. Baru kebuka jalannya itu loh. Bener katanya. Tapi emang kalau. Masalah jenazah sih emang kayak gitu lah. Gue bilang. Emang ada. Tapi menurut gue aja itu berat banget sih. Iya. Itu berat. Yaudah. Oke. Itu ya. Thank you banget bang Resvaldi. Udah. Bagi pengalaman yang dilantara malam. Jadi. Udah cukup lah ya. Buat. Ceritanya bang Resvaldi. Jadi. Gue izin pamit. Dan bang Resvaldi. Sejali lagi. Thank you buat ceritanya. Sama-sama. Kapan-kapan. Lagi. Siap. Dilantara malam. Nanti kalau udah jadi sukaran bulan lagi ya. Iya. Kalau ada cerita. Pasangin dashcam lagi nanti. Dipasangin dashcam. Yaudah oke. Gue dan bang Resvaldi. Ijin pamit. Selamat malam. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih telah menonton